Kepada Panitia, boleh untuk menampilkan CV dari Ibu Dalia. Kepada Panitia, boleh untuk menampilkan CV dari Ibu Dalia. Kepada Panitia, boleh untuk menampilkan CV dari Ibu Dalia. Boleh diperlihatkan di bawah lagi. Ini ada sebanyak 34 jurnal dan artikel ilmiah yang telah beliau publikasikan. Kemudian di bawahnya lagi, beliau itu telah menjadi presenter dan speaker di seminar dan konferensi internasional. Dan beliau menjadi peer reviewer di beberapa publisher ternama. Wow, baik. Jadi hari ini kita sangat beruntung ya, karena kita akan mengupas tuntras mengenai teknik penulisan ilmiah dari akhirnya langsung nih. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ingatkan kembali, jika para peserta ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengirimkannya melalui privately chat zoom kepada Panitia dengan username pertanyaan, underscore, dan mengirimkan pertanyaannya sesuai dengan tata tertib yang sudah diberikan. Baik, sekali lagi. Jadi, selama materi berjalan, peserta boleh mengirimkan pertanyaan secara private chat zoom kepada Panitia dengan username pertanyaan, underscore, oke. Dan selain itu, karena materi akan dimulai, diharapkan seluruh peserta menonaktifkan abudionya agar tidak mengganggu jalannya pengaparan materi. Baik, tanpa berlama-lama untuk menghormatkan waktu, kepada Ibu Dalia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman Panitia, kemudian pada Bapak Ibu dosen, Bapak Hadi selaku WD 3 kami. Kemudian pada semua teman-teman yang ada di room chat ini, Masya Allah ada sebanyak 215 beserta. Dalam acara seminar nasional Biolif 2020. Suatu kebanggaan buat saya untuk bisa berbagi. Sebenarnya sudah saya sampaikan pada Ibu Pembina Bembu, Yulilina, bahwa saya tidak bisa apa-apa. Tapi terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi pada adik-adik kita semuanya yang ada di sini. Saya mulai saja apa yang ilmu yang saya miliki. Saya akan share. Mohon Panitia saya diberikan akses untuk sebagai host. karena dari saya yang akan men-share dari PPT-nya. Ada, silakan. Sudah Panitia? Agar komunikasinya lebih enak. Oke, terima kasih. Saya akan mulai. Masih belum bisa ya. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum? Belum. Oke, baik sebentar. Oke, ini kenapa tidak bisa ya? Hehehehe. Kenapa tidak bisa ini? Oh, sudah? Sudah bisa? Ya, sudah. Sudah bisa. Sip, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah dosen di Prodi Biologi Universitas Negeri Jakarta, tetapi juga mengajar di Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Dan kami adalah rumpun bidang ilmu yang satu sama lain saling membahu-membahu dan menyatu. Baik, kita mulai saja. Saya akan berbagi mengenai karya tulis bagi generasi milenial itu. Jadi, adik-adik semua yang ada di sini, sepertinya pesertanya tidak hanya mahasiswa saja, tapi tadi saya mendengar ada juga dari SMA, ataupun juga ada Bapak-Ibu dosen yang jauh lebih berpengalaman. Kita mulai saja. Ada beberapa outline yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah, mengapa harus menulis dan mempublikasikan karya ilmiah? Kenapa kita harus menulis? Apa sih pentingnya kita menulis? Terus, untungnya kita apa sih buat kita mempublikasikan karya kita? Yang menjadikan dasar saya atau kami untuk tim di mikrobiologi untuk menulis atau mempublikasikan adalah, nanti akan saya jelaskan, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang apa itu karya ilmiah, dan bagaimana kerangkanya, serta bagaimana menembus publikasi nasional dan internasional. Sebenarnya, di biologi ataupun di UNC masih banyak dosen yang lain yang jauh lebih hebat dari saya, tetapi ini pengalaman yang Ibu ingin sampaikan. Pertama adalah, mengapa harus menulis dan mempublikasikan karya ilmiah? Ada beberapa hal yang melatar belakangi, yang harus kita jadikan acuan. Yang pertama adalah, ada hadis Rasulullah SAW, bahwa setiap muslim itu adalah wajib untuk menuntut ilmu. Jadi, kita wajib untuk menuntut ilmu. Kemudian, kalau kita menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Dan Allah sangat suka sekali dengan orang yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan ilmu sedekah yang jariah, itu yang nanti akan membawa kita untuk ke surga. Karena seperti Ibu sampaikan, bahwa antara sebagai seorang saintis, itu tidak lepas dari niat kita sebenarnya, apa sih untuk hidup di dunia ini. Itu yang memotivasi Ibu untuk tetap selalu berusaha. Tetap selalu berusaha dan mempublikasikan. Arti dari mempublikasikan itu, artinya semua orang membaca apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk tiga hal inilah yang memotivasi Ibu, kenapa Ibu ingin selalu mempublikasikan, dan selalu ingin berkarya. Nah, kenapa kita harus menulis sebuah karya tulis ilmiah? Kenapa harus menulis sebuah karya tulis ilmiah? People knows you around the world from your research and from your publications. Dua hal itu yang Ibu selalu camkan, bahwa orang nggak akan kenal kita, siapa kita, siapa UNJ gitu ya, siapa Universitas Negeri Jakarta, siapa Prodi Biologi, kalau kita tidak riset, tidak penelitian, dan tidak publikasi. Kalau kamu hanya menulis, kemudian masuk ke dalam sebuah perpustakaan, siapa yang akan membaca? Siapa yang mengenal Dalia Sukmawati? Nah, itu juga yang memotivasi kita untuk, kenapa kita harus menulis nih? Jadi, Ibu di sini nih, dengan 200 sekian peserta, saya memotivasi kita semua, mari kita sama-sama untuk berbuat sesuatu. Ya, berbuat sesuatu yang bisa orang tahu, yang bisa orang bisa mengenal kita. Contohnya adalah, manfaat menulis itu apa sih? Manfaat menulis itu adalah pembuktian diri. Pembuktian diri bahwa kalian mampu, kalian bisa menuangkan sebuah ide, sebuah karya dalam bentuk sebuah tulisan. Tidak mudah untuk menulis, tetapi segala sesuatu itu akan mudah kalau kita memulainya. Jadi, itu membuktikan, kita men-challenge diri kita. Men-challenge diri kita, saya bisa nggak ya melakukan sebuah publikasi, saya bisa nggak ya lolos dalam sebuah grand nasional maupun internasional yang orang percaya kita itu siapa? Kemudian, apa sih manfaat kita menulis juga? Itu membangun profile. Membangun profile diri kita. Jadi, kalau nanti adik-adik misalnya lulus dari Universitas Negeri Jakarta, itu dilihat CV-nya. Oh, sudah publikasi internasional di dua event. Kemudian, sudah publikasi nasional di forum internasional dengan jurnal internasional terindeks. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk membangun profile diri kita. Dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusi ilmu pengetahuan yang kami bangun di Universitas Negeri Jakarta, khususnya PRODI adalah, misalnya kita memiliki Universitas Negeri Jakarta Kulturkoleksi. Itu adalah sebuah kulturkoleksi, terutama di bidang microbiology, terutama di bidang mikologi, terutama karena ibu adalah, base-nya adalah mikologi, kita punya UNJCC yang sudah terdaftar di ASEAN, yaitu UNMICRO. Juga sudah ada di WDCM, Kulturkoleksi Dunia, World Data Center World for Microbiome. Nah, itu dari mana orang percaya kita? Orang percaya kita hanya dari satu, yaitu dari karya kita, dari publikasi kita. Kemudian, ibu juga ingin membuat sebuah motivasi buat adik-adik semua yang ada di sini. Ini dilihat Albert Einstein. Albert Einstein itu sudah lama sekali meninggalnya. Tetapi, sampai tahun 2020, masih ada orang yang melakukan citasi terhadap karyanya. Masih ada yang melakukan citasi terhadap karya dari Albert Einstein. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali. Apa yang sudah ditambah, apa namanya, yang itu memotivasi kita. Ini yang namanya amal jariah cerdik. Jadi, bagaimana caranya kita membangun sebuah amal jariah dengan kita berkarya sebagai seorang saintis atau sebagai seorang ilmuwan. Kemudian, ini adalah contohnya lagi dengan hadiah berkarya. Ada dokter, namanya dokter Saud Anwar. Dia berhasil membuat sebuah karya dengan membuat sebuah alat untuk pernafasan dengan satu macam ventilator bisa dimanfaatkan oleh tujuh pasien. Di Amerika. Dan ia adalah seorang dokter yang muslim. Luar biasa sekali. Kemudian, ini adalah contohnya misalnya kalau mungkin ada salah satu di antara adik-adik di sini semuanya yang mengenal Bapak dosen di sini. Ada Pak Iwan, ada Pak Ervan yang memiliki publikasi yang sangat luar biasa dengan indeks yang luar biasa. Kemudian, mungkin di sini juga ada Pak Husna sebagai sahabat saya dari ITB yang juga kalian bisa lihat. Orang mengenal kita tidak lagi dengan melihat kartu nama. Sudah tidak ada lagi. Tetapi, kita melihat di digital millennial sekarang itu adalah di forum dunia maya, di big data. Kita bisa melihat siapa dia. Siapa dia itu bisa kita lihat. Kemudian, ini adalah beberapa mahasiswa kami yang dia pergi ke Thailand secara gratis karena di forum internasional mereka mempresentasikan publikasi. Kemudian, setelah itu dia publikasi. Ada lima publikasi keluarannya. Kemudian, ini ada juga beberapa yang bisa pergi ke Beijing dengan gratis. Dari apa? Dari publikasi. Ini juga ada beberapa mahasiswa pro di biologi misalnya yang menang sebagai Interpensorship Exposed di tahun 2019. Kemudian, ada juga beberapa mahasiswa pro di pendidikan. Misalnya, ini saya dapat dari BEM yang namanya Mbak Fitri Ardiani. Mudah-mudahan ada di forum ini. Selamat ya. Terus, kemudian ada tim Probiogen dan Kumbol yang lolos pada PKM. Kemudian, ada juga ini alumni kami yang Maiko Tim, julunya adalah Pak Firman Sah. Dia Firman. Nah, ini sekarang sudah jadi MC. Jadi, kalau misalnya mau jadi MC, ini bisa ke Firman. Jadi, ini semua adalah membangun sebuah portfolio. Orang akan tahu kita, orang akan melihat kita dari kita membuat sebuah publikasi. Jadi, insya Allah dengan motivasi ini bisa membangun kalian untuk termotivasi. Kenapa sih saya harus publikasi? Kenapa sih saya harus menulis sebuah karya tulis ilmiah? Jadi, ini adalah motivator yang ingin Ibu kembangkan buat kalian. Orang akan mengenal kita dari kita membuat sebuah publikasi. Oke, sekarang. Apa itu publikasi? Apa sih publikasi? Apa sih yang disebut sebagai karya tulis ilmiah? Apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah itu adalah merupakan sebuah pemikiran ilmiah yang disusun secara sistematis, logis, benar, bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, sebuah karya ilmiah itu adalah berdasarkan hasil di lapangan, hasil sebuah riset, hasil sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi, kalau kita ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah, itu harus berdasarkan dasarnya. Tidak boleh kita membuat apa namanya, sembarangan tanpa ada dasarnya, tanpa ada sesuatu yang melatar belakangi. Nah, dengan kita belajar mengetahui karya tulis ilmiah, kita jadi tahu tuh bagaimana cara membuat sebuah pemikiran yang logis, bagaimana membuat sebuah masalah, meremuskan sebuah masalah, kemudian menulis sebuah tujuan dari sebuah penelitian, menulis sebuah latar belakang, menulis sebuah diskusi, kemudian result, kemudian kesimpulan. Nah, itu adalah sebuah rangkaian dalam kita menulis sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian, dalam sebuah karya tulis ilmiah itu juga memiliki kaedah-kaedah keilmuan. Apa itu kaedah keilmuan? Kaedah keilmuan itu dia harus logis, harus objektif, tidak subjektif, kemudian berdasarkan empiris, berdasarkan fakta, dan sistematis serta konsisten. Jadi, segala sesuatu ketika kita belajar dalam menuliskan sebuah karya tulis ilmiah, itu harus semua berdasarkan pemikiran yang objektif, tidak subjektif. Kemudian harus logis, harus masuk akal, tidak boleh. misalnya berdasarkan penerawangan, berdasarkan perdukunan, itu sangat tidak logis. Kemudian sistematis, tadi dengan menulis kaedah-kaedah penulisan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang nanti akan kita bahas. Berikutnya adalah, ini adalah macam-macam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ada berbagai macam, ada makalah, ada artikel ilmiah, ada skripsi, atau tesis, dan disertasi. Kalau makalah, itu biasanya sebuah karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil sebuah kerja dalam sebuah tugas, misalnya tugas dalam bidang mata kuliah, atau tugas sekolah yang kita tulis juga berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah. Tentu saja harus ada kaedah-kaedah yang harus kita ikuti di dalam hal penulisan makalah. Kemudian artikel ilmiah, atau yang kita sebut sebagai paper, atau kita sebut juga sebagai dipublikasikan dalam sebuah laman jurnal. Kemudian skripsi, skripsi itu adalah sebuah tugas. Nah, ini biasanya kalau anak-anak S1, teman-teman ari-adri S1, itu nanti di akhir perkuliahan, itu harus menulis sebuah skripsi. Kemudian kalau yang S2, master, itu biasanya harus menulis sebuah tesis. Dan seorang dokter, itu harus menulis sebuah karya ilmiah berupa disertasi. Bedanya apa antara skripsi, tesis dan disertasi. Biasanya kalau skripsi itu hanya berupa satu topik, kemudian yang membahas satu topik saja. Kalau tesis, biasanya ada dua buah topik dan harus dipublikasikan. Yang terkabung dalam sebuah payung penelitian. Kalau disertasi, biasanya itu lebih ke arah state of the art. Kebaruannya apa? Dan itu sangat sulit buat seorang yang ingin meraih gelar dokter. Tapi insya Allah siapapun bisa. Nanti kita belajar bagaimana cara menulis sebuah karya tulis ilmiah. Berikutnya apa? Ini adalah berbagai macam dari tipe-tipe karya tulis ilmiah. Di samping tadi ada makalah, kemudian ada artikel, kemudian ada lagi skripsi, tesis maupun disertasi. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, karena topik di sini adalah salah satunya adalah publikasi, ada berbagai macam yang ingin Ibu jelaskan. Di antaranya misalnya ada letters, ada letters itu adalah source communication, komunikasi itu adalah biasanya tidak terlalu lengkap, tetapi itu adalah merupakan sebuah early, sebuah apa, sebuah research yang dasar, yang, yang, apa namanya, yang merupakan awal dari sebuah kebaruan. Bahwa kita adalah, misalnya saya bergerak di bidang probiotik, oh saya mendeklir bahwa dalam sebuah makanan food fermentation, itu ada loh, kamer yang sebagai kandidat probiotik, kemudian saya publikasikan. Tidak begitu lengkap untuk letter atau source communication. Ada lagi review paper. Kalau review paper ini lebih ke arah kumpulan dari hasil riset-riset orang yang membahas terhadap satu topik tertentu. Nah, biasanya kalau ibu mendapatkan ide, itu salah satunya adalah dari membaca review paper. Review paper itu sangat lengkap sekali ketika membahas sebuah topik, yang itu semuanya adalah kajian dari berbagai para peneliti yang dijadikan sebuah satu tema. Itu adalah review paper. Kemudian adalah full article. Full article itu adalah sebuah karya tulis yang merupakan sebuah karya yang memiliki sistematika yang sangat runut sekali seperti ada nanti kita jelaskan apa itu full article seperti apa. Kemudian ada research element. Research element itu hanya sebagian dari elemen atau data saja yang dipublikasikan. Karena katakanlah misalnya masih dalam tahap pengembangan. Contohnya misalnya sekarang virus corona itu masih dalam proses pengembangan misalnya itu hanya bagian tertentu saja, hanya bagian metagenomenya saja, hanya bagian sebuah database dari sebuah karya dari sebuah virus tertentu dari Asia saja misalnya. Nah itu adalah research dari elemen. Jadi tidak full research. Nah sebelum kita bicara tentang research, sebelum kita berbicara tentang sebuah karya tulis ilmiah, kalian tidak akan bisa percaya sama ibu ya, tidak akan bisa menulis kalau tidak ada ide. Ya enggak? enggak ada ide bu, aduh buntu gitu, apalagi di masa pandemi gini, bawaannya pengen tidur atau enggak pengen gadget saja. Nah sekarang jangan deh, jangan seperti itu. Kita harus tahu dulu nih, gimana kita supaya dapetin ide gitu ya. Jadi ide itu gimana sih caranya? Nah kita bisa menulis, jadi misalnya ibu bisa berbagi, ibu bisa menulis banyak paper atau bisa misalnya kita melakukan ide, itu dari mana? pertama adalah dengan membaca, ikrok, betul-betul Allah itu sampaikan bahwa kita harus ikrok, kita harus membaca, baca itulah, dengan membaca itu semua ilmu akan terbuka, semua pintu akan terbuka. Ide nya dari mana? Kalau kita riset, pertama ada sebuah laman yang disebut sebagai skopus, jadi nanti kalian klik nih di dunia maya, sekarang generasi milenial itu sangat up to date sekali, Masya Allah, lebih hebat daripada ibu. Nah, sekarang coba mulai tidak hanya melihat Facebook atau Instagram, tetapi lihat juga dalam hal kita publikasi di karya tulis ilmiah, salah satunya adalah skopus. Skopus ini adalah publisher yang luar biasa, hebat, yang semuanya menuliskan atau di situ terlihat karya-karya para peneliti, kemudian para bapak, ibu dosen kalian juga ada di situ, bisa dilihat di situ free, gratis, dan bisa kita akses juga. Atau ada lagi sebuah komunitas yang disebut sebagai research gate. Mohon maaf, panitian, nanti tolong diingatkan pada ibu kalau berapa lagi waktunya. Research gate, research gate ini untuk yang adik-adik yang sudah UNJCC, sudah sebagai anggota mahasiswa UNJ, harus memiliki email UNJCC, UNJAC, mohon maaf, UNJAC.id, itu adalah email institusi yang kalian adalah sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kalau itu sudah, maka kalian akan bisa masuk ke dalam society research gate ini. Research gate ini semua informasi para peneliti sesuai dengan bidang kita, ini ada semua di sini. Dan profil Bapak-Ibu dosen kalian juga bisa dilihat di research gate ini. Jadi, syaratnya itu harus ada email institusi, tidak bisa kalau tanpa email institusi. Jadi, silakan setelah ini saya minta adik-adik semua daftar ke research gate ini. Kemudian, idenya lagi misalnya dari Google Scholar. Google Scholar itu apa? Google Scholar itu adalah salah satu tempat kita melihat publikasi itu sudah sejauh mana sih? Terus, bidang kita yang kita senangi atau passionnya itu sudah sejauh mana? Kemudian, ada lagi beberapa publisher yang bagus sekali seperti Science Direct atau Springer. Nah, biasanya kalau kita memiliki high index apa ya? Bukan high index mohon maaf. Kita memiliki level yang tinggi dulu nih terhadap diri kita. Jadi, biasanya kalau kita mencari sebuah paper atau sebuah sumber harus memiliki jurnal yang berkualitas baik dulu. Jangan dari tempat jurnal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. jurnal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti apa nanti kita lihat. Kemudian, Bapak Ibu atau adik-adik sebuah ini bisa melihat nih karena sekarang nih adik-adik mahasiswa ini betul-betul harus dimotivasi gitu untuk mulai menulis. Jangan memulai menulis kalau sudah mau masuk ke semester enam atau semester tujuh. Tapi dari mulai sekarang, dari mulai semester awal itu sudah memotivasi diri kalian untuk mencari tahu sebenarnya kamu tuh passionnya di mana. Lihatlah profil Bapak Ibu dosen kalian di Google Schooler. Ini ada Budiana Vivanti, ada Bumike, kemudian Bumike ini adalah dosen ibu dulu PA-nya PA ibu adalah Bumike Miarsa. Dan sampai sekarang publikasi Bumike itu adalah memiliki high index 5 di jurnal Skopus. Luar biasa. Ada 20 publikasi internasional terindeks Skopus. Jadi, ini adalah salah satu contohnya yang bisa kita pelajari. Ada juga Bu Ratna Komala, kemudian ada juga Bapak Ibu dosen yang lain, ada juga Pak Agung Sedayu misalnya. Di sini terlihat topiknya apa sih? Kemudian risetnya apa? Jadi, kita bisa tahu tuh kita sudah mau mulai menulis itu dengan siapa saya harus berkonsultasi. dengan siapa saya harus mendekati. Dengan siapa saya harus belajar bisa dilihat di Google Scholar. Ini adalah ide kita. Kemudian kalau misalnya mau cari ide lagi adalah Ibu biasanya mencari di Open Knowledge Map. Jadi, Open Knowledge Map ini adalah salah satu cara kita untuk memapping. Kita sebenarnya mau riset apa? Oh, katakanlah saya mau riset tentang probiotik. Itu siapa saja yang sudah bergerak di situ. Nah, setiap lingkaran ini ini adalah orang yang sudah meneliti di bidang itu. Kemudian kalau lingkarannya masih kecil berarti dia masih sedikit orang yang yang ke arah sana untuk publikasinya. Jadi, dan di sini semuanya juga bisa kamu download secara grafis paper-papernya. Di Open Knowledge Map. Jadi, ini luar biasa sekali. Jadi, yang namanya generasi milenial harusnya lebih hebat. Ya, harusnya kalian lebih hebat. Kenapa? Karena dengan mudahnya kalian hanya menggenggam tangan saja, itu sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Kemudian, dari mana lagi? How to prepare? Ada 101 online jurnal yang free yang bisa kita akses. Jadi, nanti kalau misalnya mau minta, silahkan, itu ibu dapatkan dari www.scribendi. Itu ada 101 online jurnal database yang bisa kita download, yang bisa kita lihat. Contohnya, misalnya, di sini ada core. Core itu adalah semua multidisciplinary access open research. Jadi, kalian kalau mau cari ide, ini dari sini. Baca dulu paper orang. Sudah sejauh mana orang meneliti. Nah, itu. Kemudian, dari apa lagi? Science open. Itu titik tinggal klik saja science open, maka akan ada semuanya bisa diakses. Semua bisa kita baca. Bu, tapi kan itu semuanya berbahasa Inggris. nggak ada masalah mau itu bahasa Inggris kecuali bahasa Mandarin. Mungkin kita tidak bisa tahu. Tapi kalau bahasa Inggris, tentunya insya Allah bisa kita latih diri kita. Kalian harus punya kemampuan untuk men-challenge diri sendiri. Oke, I will do it. I want to do it. I want to do better. Setiap harinya saya ingin bisa lebih baik. Salah satunya, saya punya target misalnya, baca paper jurnal itu sehari lima paper. kemudian contohnya DOAJ. DOAJ ini juga free access untuk kamu ngambil jurnal. Jadi tidak ada alesan kalau misalnya nanti referensinya itu tahun 20 tahun, bahkan sebelum kalian lahir. Nggak ada alesan. Karena ini semuanya bisa di-download oleh para generasi millennial. Ya. Kemudian ada lagi misalnya untuk education. Education itu The Education Resource Information Centers atau ERIC. Nah, ERIC ini semuanya informasi tentang pendidikan. Buat adik-adik yang di bidang pendidikan biologi atau pendidikan yang lain, tidak hanya biologi, mungkin di sini juga ada yang dari kimia, fisika, dan lain sebagainya. Silahkan, ini bisa diakses. Ya, ERIC ini. Tinggal di-klik saja, tinggal baca saja. Kemudian The Archive, Print Archive juga ini adalah jurnal yang pendidikan, yang ke arah pendidikan. Oke. Kemudian ada juga ada banyak lagi, ada PLUS, ada Microbiology, ada Biomed, ada Semantic Schooler. Jadi ada 101 informasi, paper, jurnal yang free akses yang bisa kalian download. Ini yang penting. Kemudian ada lagi apa yang harus kita persiapkan kalau kita ingin menulis sebuah karya tulis ilmiah. Pertama adalah kamu bisa mendownload Medley. Kita harus ambil itu manfaat yang ada di dunia maya. Supaya apa? Supaya kita bisa memudahkan. Kenapa kita harus mendownload Medley? Medley ini adalah sebuah software yang gratis, yang free, yang bisa kalian download untuk membuat sebuah memudahkan citasi. Jadi kalau kamu katakanlah sehari, Ibu, biasanya waktu S1 atau S2 kemarin 100 paper Ibu download, itu dengan sendirinya kita langsung bisa masukkan dia ke dalam kamar-kamar, kemudian kita bisa baca, kita bisa anotasi, kita bisa tarik langsung ke Word. Jadi yang namanya menulis publikasi reference, itu bukan suatu hal yang sulit lagi. Ini adalah Medley yang juga harus penting kalian ketahui. Satu lagi yang kiatnya adalah hati-hati bahwa ketika kalian mendownload sebuah paper atau membaca sebuah paper, itu bukan jurnal predatory. Apa itu jurnal predatory? Jurnal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah itu ia benar atau tidak. Kadang-kadang jurnal itu tidak memiliki kaedah-kaedah penulisan dalam suatu metode ilmiah. Misalnya dia, ciri-cirinya apa? Satu misalnya dia tidak ada dalam list directory open access jurnal. Kemudian dia juga tidak ada apa autornya, tidak ada nama. Jadi ada kaedah-kaedah nanti yang tidak terpenuhi. Nah itu itu adalah hati-hati. Jangan juga kalian mencontoh atau mengambil referens dari predatory jurnal ini. Kenapa? Karena nanti kamu memiliki lower standard quality. Jadi kamu karena terbiasa melihat sesuatu yang tidak baik dan tidak memiliki high standard, maka kalian juga nanti hasil publikasinya atau ide yang keluar itu juga tidak baik atau tidak bagus. Berikutnya adalah teknik penulisan karya tulis ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah mungkin sebenarnya ibu tidak akan jauh lebih menjelaskan karena mungkin nanti akan kalian dapatkan pada saat di kuliahan atau pada saat publikasi atau pada saat bimbingan dengan bapak ibu dosen. Tetapi di sini akan ibu berikan secara global saja. Dalam penulisan karya tulis ilmiah secara garis besarnya itu ada generasi strukturnya. Itu ada kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga. Jadi ibu bagi menjadi menjadi title, title, menjadi title, title abstract dan keyword. Kemudian ada introduction method result dan discussion. Kemudian ada conclusion, kenalishment, reference, dan supporting data. Ini adalah secara garis besarnya kalau kita ingin menulis sebuah karya tulis ilmiah berupa paper yang akan kita publikasikan baik secara nasional maupun secara internasional. Kalau publikasi secara nasional artinya berarti kita mempublikasikannya pada publisher yang nasional di Indonesia. Kalau publikasi internasional biasanya misalnya kita publikasikan di laman internasional atau di publisher yang notabene para anggota editornya itu adalah para peneliti internasional gitu ya. Dari berbagai macam negara. misalnya yang chapter pertama ketika kita menulis ketika kita teknik menulis sebuah karya tulis ilmiah apa yang harus kita harus perhatikan? Pertama adalah judul. Apa itu judul? Judulnya harus spesifik sesuai dengan bidang kita tidak boleh judul yang ngarang atau judul yang asal-asalan judul itu biasanya menggambarkan seluruh dari apa yang ingin kita tulis dalam sebuah paper. Kemudian abstrak apa itu abstrak? Ya abstrak 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 itu adalah berisi apa itu abstrak? Abstrak itu adalah merupakan sebuah ringkasan yang menggambarkan biasanya di dalam abstrak itu adalah judulnya tujuan kita apa kemudian masalahnya apa kemudian metode untuk memecahkan masalah itu apa dan funding atau kebaharuan dari riset kita itu apa nah itu adalah abstrak jadi sebenarnya kalau kamu ingin membaca atau mendownload para paper-paper itu cukup dengan membaca abstrak saja kita bisa tahu nih oh kebaharuan dari paper ini ini adalah apa gitu nah itu bisa dilihat dari abstrak kalau keyword keyword itu adalah kata kunci kata kunci yang merupakan tema apa sih yang ada di dalam paper atau riset tersebut gitu ya kemudian itu adalah title abstrak dan keyword berikutnya adalah box yang kedua adalah introduction introduction metode result dan discussion introduction introduction itu apa sih introduction itu biasanya berisi adalah problem yang mau kalian pecahkan jadi jangan pernah menulis sebuah paper atau menulis sebuah karya tulis ilmiah tidak ada problem yang kita pengen pecahkan gitu enggak itu namanya tidak ada kebaharuan atau tidak ada yang ingin kita selesaikan jadi itu adalah introduction di dalam introduction itu isinya apa isinya itu adalah satu tadi masalah apa yang mau kita pecahkan yang kedua penelitian-penelitian orang itu sudah sejauh mana kemudian kalian mau ngambil di bagian mana dari penelitian orang yang belum dilakukan walaupun hanya bagian kecil itu yang disebut sebagai state of the art ya kemudian berikutnya adalah metode metode itu adalah menjelaskan tentang detil dari apa yang akan dilakukan materialnya apa bahannya apa itu adalah di metode kemudian di result dan discussion di result dan discussion itu adalah hasil apa yang sudah dihasilkan kemudian kemudian discussionnya itu adalah dari hasil itu kita kebaharuannya apa kemudian kita bandingkan dengan riset-riset orang yang sudah sudah mapan atau sudah di sudah ada di dunia yang lain jadi memang penting kita melakukan sebuah pencarian sumber pustaka sebelum kita menuliskan sebuah karya tulis ilmiah introduction method result dan discussion itu yang kita sebut sebagai imrat jadi biasanya kalau kita ingin mempublikasikan sebuah karya tulis ilmiah ini harus memiliki kaedah general struktur seperti ini kemudian terakhir berikutnya misalnya conclusion atau kesimpulan acknowledgement itu adalah ucapan terima kasih reference dan supporting material nah ini adalah general struktur dalam kita menulis sebuah karya tulis ilmiah kiatnya apa kiatnya apa kalau diterima di publisher nasional maupun internasional read guidance for author jadi kalian harus lihat dulu guidance dari author itu seperti apa ya tadi sekali lagi kalau ingin tahu bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah lihat dulu belajar dari bapak ibu dosen kalian disitulah teman-teman disini akan bisa belajar bagaimana cara membuat sebuah publikasi yang baik bagaimana menyusun sebuah general struktur dalam sebuah publikasi karya tulis ilmiah yang dengan baik dengan kita belajar pada bapak ibu dosen yang kita melihat mereka interestnya di bidang apa gitu ya jadi tetapi sekali lagi jangan menulis sebuah karya tulis ilmiah ketika hanya mau skripsi saja jangan harusnya dari sekarang sudah mulai minimal ada dua karya kalian harus menchallenge diri kalian sendiri minimal ada dua karya yang bisa saya banggakan ketika saya sudah selesai dari Universitas Negeri Jakarta baik prodi biologi maupun prodi pendidikan biologi UNJ atau mungkin dari Universitas lain yang tidak bisa ibu sebutkan satu-satu yang hadir dalam acara seminar kali ini nah ini adalah secara garis besarnya dalam kita menulis sebuah paper itu ada gambarannya adalah seperti ini abstrak itu adalah mengerucut kemudian seperti piramid terbalik ya abstrak itu adalah fokus pada problem apa yang mau dipecahkan kemudian metodenya apa hasilnya apa kemudian fundingnya apa nah itu adalah abstrak kemudian masuk ke dalam introduction atau pendahuluan di dalam pendahuluan tadi sudah dijelaskan itu adalah memecahkan masalah yang mau kita pecahkan kemudian kita juga menggabungkan beberapa paper penelitian dari berbagai macam orang dan biasanya usahakan kalau untuk publikasi internasional supaya diterima terutama internasional itu paper reference nya itu jangan jad tahun jebot misalnya ada yang 20 tahun sebelum dari tahun sekarang itu biasanya orang sudah tidak update lagi tetapi katakanlah 5 tahun sebelumnya nah itu lebih baik lagi dalam hal kita menuliskan di introduction kemudian metodologi tadi sudah dijelaskan result juga sudah dijelaskan discussion itu mendiskusikan dari finding kita kemudian mengevaluasi dan menyimpulkan apa yang sudah kita capai nah ini adalah secara garis besar dalam hal kita menulis sebuah publikasi ilmiah ada satu yang ibu ingin berbagi disini bahwa ketika kita ingin menulis sebuah publikasi sebuah paper itu salah kalau bukan salah istilahnya belum tepat kurang tepat baiknya itu adalah ketika kita menulis itu dimulai dari bawah ke atas dari bawah ke atas artinya apa kita mulai dulu dari feature dan data jadi dari data apa yang kita peroleh data apa yang kalian peroleh kemudian tabel apa yang kalian peroleh kemudian baru masuk ke metode result discussion kemudian baru masuk ke conclusion introduction terakhir title abstract dan keyword nah ini adalah trik yang ibu baca dari riset akademi eselfire.com interactive course display jadi gimana cara kita membuat publikasi salah kalau kita mulai dari title salah kurang tepat kalau kita memulai dari menulis dulu judulnya apa tetapi justru kita harus berangkat dari data kita itu apa sih yang kita dapatkan terus kemudian dari situ tentunya kita baru bisa menulis metode result dan discussion serta itu baru conclusion serta introduction secara bersama-sama kemudian berikutnya adalah title abstract dan keyword ini nanti lebih tajam lebih lebih baik dalam hal kita membuat sebuah analisis dan menulis dalam sebuah karya gitu nah ini lagi untuk generasi millennial panitia berapa menit lagi ibu bicara panitia oke belum ada ini oh 8 menit baik terima kasih nah ini nih buat generasi millennial ibu alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berbagi ada yang namanya httpps slice slash research academy dot lsurvye dot com dot learn jadi mungkin kalau ada yang udah tahu alhamdulillah tapi kalau ada yang belum tahu ini bisa dijadikan sebagai reference kalian di era millennial dan era pandemi ini tadi seperti ketua BEM atau tadi ketua panitia katakan kita harus aktif dan produktif gitu ya salah satunya apa di generasi millennial kita bisa pakai ini resource academy realsurvye dot com ini disini kalian bisa belajar belajar bagaimana cara untuk mempublikasikan sebuah paper baik nasional maupun internasional tahapannya ada masya Allah ya jadi silahkan kalian belajar disini misalnya research preparation apa yang harus disiapkan research management itu bagaimana 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 cara kita memanajemen data data yang banyak itu bagaimana caranya softwarenya apa bagaimana caranya disini ada tutorialnya baik itu PPT-nya baik itu Youtube-nya itu sangat lengkap sekali kemudian writing from research apa sih kalau kita mau kalau kita mau menulis skill apa satu skill menulis teknik dalam menulis dalam menulis books juga ada disini kemudian publication untuk mempublikasi apa saja yang harus dipersiapkan untuk menafigasi reviewnya dan yang lebih menarik lagi disini ternyata ternyata adik-adikku semuanya yang ibu cintai kita bisa dapetin e-certifikat setara free halo adik-adikku semuanya kalian bisa dapat certificate completion for example I finish for structuring your article correctly dan ini buat bapak ibu dosen yang barangkali yang hadir atau yang belum tahu ini bisa dipakai buat kum kenaikan pangkat gitu ya atau buat teman-teman adik semuanya tadi buat membangun portfolio nah sertifikat ini adalah sertifikat internasional yang diterbitkan oleh Elserfire dan free kalian akses disamping kalian dapetin ilmunya kalian juga bisa dapetin sertifikatnya ini alhamdulillah dan ini sudah ibu pakai untuk kenaikan pangkat dan itu katanya kumnya tiga gitu ya mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat oke berikutnya sedikit saja lagi apa yang harus dilakukan oke salah satunya adalah ketika kita sudah menulis dengan sistematika yang jelas dengan runut yang tadi sudah ibu jelaskan ada tiga box yang mengikuti aturannya kemudian kalian juga sudah tahu bagaimana cara di academic writing juga sama-sama belajar kemudian kamu sudah punya tuh calon untuk dipublikasikan misalnya nah itu kita bisa tahu dengan kemana sih ini tepatnya untuk kita publikasikan nah itu bisa kalian lihat di journal finder klik aja journal finder as of file nah disitu nanti akan terlihat baiknya jurnal ini dipublikasikan contohnya misalnya ibu punya judul karakteristik and stress tolerances from traditional indonesian fermented food as a probiotic agent nah ini bisa kita publikasikan di food journal misalnya disini kemudian mohon maaf di food journal kemudian disini juga terlihat impact faktornya berapa dia berapa jurnal ini baiknya kemudian berapa weeks berapa waktu untuk sampai dia publikasi jadi gak ada yang susah ya gak ada yang susah kalau kita mau berusaha mencoba kemudian setelah itu kamu gunakan facebook twitter linkedin medley untuk men-share semua dari publikasi kalian gitu jadinya gunakan buat generasi milenial untuk tetap terus berusaha dan apa namanya men-challenge diri sendiri untuk kalian bisa berusaha salah satunya coba ibu challenge kalian untuk menyelesaikan di akademi research akademi air survey ini kemudian coba kalian apa namanya belajar disini karena tidak mungkin dengan waktu yang sangat sempit ibu bisa memberikan semuanya tetapi dengan kalian belajar sendiri as a generasi milenial yang sangat gadget sekali yang sangat luar biasa sekali kalian nah kalian cari disini setelah itu challenge diri kalian challenge nya gimana ukur kemampuan diri kita dengan cara apa ikut kompetisi kita gak akan bisa tahu seberapa besar potensi dalam diri kalian kita tidak akan tahu siapa saya gitu loh siapa elo kalau kita tidak pernah bisa mencoba men-challenge diri kalian sendiri you can do it kamu bisa kok dengan cara apa ikut kompetisi ikut kompetisinya gimana ikut semina misalnya kompetisi PKM yang tadi alhamdulillah tadi pagi oleh Bu Pembina BM Prodi Biologi Bu Trihan Dayani itu sangat luar biasa sekali dengan mengundang pembicara dari ITS bahwa PKM itu adalah merupakan sebuah ajang kompetisi mahasiswa yang sangat bergensi yang kalian bisa menyumbangkan buat UNJ atau misalnya apalagi ikut di seminar internasional nasional dengan cara presentasi atau mengikuti program kampus merdeka yang Universitas Negeri Jakarta sekarang juga punya program kampus merdeka kita belajar dengan Universitas lain gitu oke no matter how you feel get up dress up show up and never give up that's my principle from impossible to I'm possible and sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia manusia yang dicintai Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat buat orang lain that's my presentation thank you very much Tasia I give it to you baik terima kasih atas memaparan materinya kepada Ibu Dalia yang Masya Allah materinya itu benar-benar sangat jelas dan memotivasi sekali kita untuk membangun semangat menulis nah biar kita paham lebih dalam mengenai penulisan ilmiah dan penelitian ilmiah kita mempunyai waktu 15 menit ke depan kita akan berdiskusi diskusinya itu akan dibangun dari pertanyaan-pertanyaan para peserta yang sudah dikumpulkan oleh panitia baik kepada panitia dipersilakan untuk menampilkan pertanyaan yang sudah ditampung oke silahkan diperbesar mohon diperbesar untuk pertanyaan untuk pertanyaan dari Fitri Andriani mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pertanyaannya bagaimana tips dan trik untuk melakukan publikasi ilmiah apalagi sudah skopus mungkin setingkat skopus maksudnya bagi mahasiswa seperti saya dan apalagi seperti yang saya tahu banyak publikasi yang berbayar dan cukup mahal bagaimana juga kita mendapatkan informasi mengenai publikasi artikel yang kita miliki serta yang saya tahu pendidikan biologi UNJ memiliki jurnal biosphere sekiranya apakah bisa artikel yang kita miliki dipublikasikan di jurnal biosphere tersebut baik seperti itu pertanyaannya baik terima kasih Fitri Andriani kalau tidak salah ini salah satu mahasiswa yang tadi Ibu tayangkan di foto ya terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa sekali bagaimana tips dan trik untuk melakukan publikasi ilmiah apalagi sudah skopus bagi mahasiswa seperti saya pertanyaan yang luar biasa tips dan triksnya tips dan triks gimana itu caranya yang bisa Ibu sampaikan untuk para mahasiswa misalnya karena misalnya di sini mahasiswa yang 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 peserta di sini Ibu sarankan itu kalian tadi kalian mengamati dulu profil dari dosen satu dosen teman-teman dosen itu terutama di Universitas Negeri Jakarta dan Rumpun Prodi Biologi itu banyak yang memiliki grand research grand research ataupun sebuah sebuah payung penelitian nah mulai dari sekarang biasanya dari semester 4 atau semester 5 semester 4 saja tuh kalian sudah mendekati Bapak Ibu dosen itu karena kalau kita sendiri yang membuat sebuah tema itu biasanya agak sulit teman-teman mahasiswa itu harus tetap harus selalu dibimbing karena bagaimana cara menulisnya itu harus berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosennya nah mengenai apakah dia terindeks skopus tidak tidak jadi masalah bukan satu hal yang mahal juga untuk karena ada juga skopus yang tidak berbayar gitu ya kalau untuk mahasiswa misalnya kita Ibu challenge dulu aja dengan publikasi di tingkat proseding saja tidak usah di jurnal kalau proseding itu biasanya lebih skupnya lebih sederhana dibandingkan dengan kita publikasi di jurnal internasional yang memang agak lebih jauh kalau publikasi di jurnal internasional maupun nasional itu biasanya parameter datanya lebih banyak tetapi kalau publikasi di proseding itu biasanya dua parameter saja sudah diterima untuk dipublikasikan dalam proseding terindeks skopus kalau di UNJ itu ada misalnya kemarin AASEC atau misalnya lagi YASMIC 2020 kemarin itu salah satu challenge kalian jadi satu triknya adalah hubungi dosen dekati dosen lihat payung risetnya mulai dari semester 4 atau mulai dari semester 3 kamu sudah tahu di pesen yang mau arah kemana kemudian mengenai jurnal biosphere ini di sini mungkin ada Pak Rizal jurnal biosphere ini jurnal yang luar biasa itu sudah terindeks Sinta 2 kalau tidak salah ini satu kebanggaan kita rumpun prodi biologi biasanya untuk publikasi di jurnal biosphere ini juga harus memenuhi standar dulu ada standar editor yang tidak juga kalian mudah untuk bisa masuk ke dalamnya tetapi sekali lagi tips untuk para mahasiswa mulai saja dengan publikasi di proceeding kemudian kita lihat oke itu saja Tasya baik terima kasih jawabannya mudah-mudahan sudah cukup terjawab jadi jangan lupa dilakukan challenge ya Bu harus publikasi di proceeding kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya soal panitia ada pertanyaan dari Claudio Ananda Bobi dari Universitas Bakti Kencana pertanyaannya bagaimana cara menentukan wadah untuk publikasi yang aman murah serta bereputasi baik secara nasional maupun internasional terkait maraknya jurnal-jurnal yang tidak bagus mungkin maksudnya bukan tidak bagus tapi tidak terindeks atau tidak terpercaya begitu Bu silahkan untuk dijawab terlebih dahulu terima kasih ini ternyata ada juga dari Universitas lain ya Masya Allah Universitas Bakti Kencana dari Claudio Ananda Bobi bagaimana cara menentukan wadah untuk publikasi yang aman murah serta bereputasi baik secara nasional maupun internasional oke pertama caranya adalah ada beberapa ada beberapa mesin di dunia maya big data yang bisa kita lihat apakah jurnal itu terindeks atau tidak kalau yang terjurnal terindeks nasional itu biasanya dia memiliki karakter ada di Sinta jadi kalian klik saja Sinta 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 itu disitu ada informasi mengenai berbagai jurnal nasional yang baik jurnal nasional yang baik itu biasanya memenuhi kaedah-kaedah penulisan ilmiah yang tadi di jurnal Sinta yang baik itu ada Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 dan Sinta 4 semakin kecil nilai Sintanya berarti jurnal itu semakin baik reputasinya semakin diakui oleh dikti kalau misalnya di jurnal nasional contohnya misalnya ibu pernah publikasi di jurnal Alkauniyah Alkauniyah itu masuknya ke Sinta 2 nah itu gratis free gratis nah biasanya kalau publikasi di situ parameter untuk datanya itu lebih complete lebih lengkap kalau yang namanya jurnal kalau yang jurnal itu yang nasional jadi cek di Sinta cek di Sinta 1 dengan kriteria Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 itu bagus banget dan bisa dipertanggungjawabkan kalau yang jurnal internasional tadi sudah ibu paparkan salah satunya adalah kalian pergi ke tadi Skopus untuk ngecek apakah dia terindeks atau tidak Skopus itu memang bukan segalanya sih tetapi dia adalah salah satu publisher atau salah satu yang bisa mengindikatorkan bahwa jurnal itu adalah baik dari sisi kaedah-kaedah ilmiah kemudian itu saja jawabannya Tasya terima kasih kemudian pertanyaan selanjutnya yang ada dari Nanda Aulia ini juga dari universitas lain yaitu Universitas Truno Joyo dari Madura bagaimana cara menciptakan judul karya tulis ilmiah yang berkualitas bu pertanyaan yang sulit sekali ya Nanda Aulia dari Universitas Truno Joyo Madura bagaimana cara menciptakan judul karya tulis ilmiah yang berkualitas mungkin yang dimaksud adalah judulnya atau karya tulis ilmiah yang berkualitas jadi ada dua hal nih apakah karya tulis ilmiah yang berkualitas atau judulnya ketika kita sudah menulis sebuah karya tulis ilmiah yang baik kalau terkait dengan bagaimana cara berkualitas atau tidaknya berkualitas atau tidaknya itu tergantung dari tadi kebaharuan apa sih yang mau kita sumbangkan buat ilmu pengetahuan nah bagaimana caranya kebaharuan itu yaitu dengan kita mencari dulu nih literaturnya literaturnya kita cari dulu dengan kita banyak membaca dengan kita melihat berbagai macam paper sudah sejauh mana topik itu orang meneliti nah kemudian di bagian mana yang belum ditelitinya gitu ya misalnya gini misalnya contohnya kemarin ibu contohnya dari karena bidang ibu adalah mikrologi misalnya probiotik probiotik itu informasi probiotik untuk gis itu belum banyak orang melihatnya orang hanya memandang yang namanya probiotik probiotik itu adalah mikroorganisme yang ada di dalam yang hidup kemudian dia memberikan manfaat kesehatan buat tubuh kita nah orang memandangnya selama ini probiotik adalah bakteri gitu ya nah sekarang ibu ibu melihatnya dari sisi gis atau dari sisi kamirnya nah itu itu adalah kebaharuan jadi kualitas itu dilihat dari satu sumber paper yang mana yang kita jadikan acuan yang mana yang kalian sudah baca kemudian setelah itu ada sumbang sih dari ilmu pengetahuan yang ingin kalian sumbangkan nah kalau sudah membuat sebuah karya yang baik karya tulis ilmiah yang baik tentunya dengan data yang baik data yang bagus maka baru bisa ditentukan judul dari karya tulis itu nah karya tulis contohnya kemarin kita alhamdulillah menang lomba PKM mungkin disini ada sofa kemudian ada vira bukan menang artinya kita masuk ke dalam tim program karya tulis ilmiah mahasiswa di tingkat nasional dan itu dibiayai oleh negara salah satu judulnya adalah probiogam probiogam dengan memanfaatkan probiotik gis untuk meningkatkan sistem imunitas jadi judulnya itu adalah menarik artinya apa artinya dia menyelesaikan permasalahan jadi judul itu akan ada idenya kalau hasil dan datanya baik gitu aja terima kasih ibu semoga pertanyaannya terjawab ya Nanda selanjutnya masih ada pertanyaan lainnya aduh ibu udah degan aduh ibu silahkan penelitian di next PPT nya nah untuk pertanyaan pertama dan ketiga cukup berhubungan ya bu dari Nashwa Anindia Putri dan dari ibu Nurah Hayanti Sarjana Pendidikan dan Magister Science dari Mantiga Kulon Progo untuk dari Nashwa bagaimana cara membuat analisis data yang sesuai dengan penelitian nah sedangkan pertanyaan dari ibu Nurah Hayanti bagaimana sistem pengambilan datanya yang baik dan akurat jadi sistem pengambilan datanya serta analisis datanya yang baik dan benar kepada budalia dipersilahkan baik terima kasih Nashwa Anindia Putri serta ibu guru dari Kulon Progo Masya Allah Ibu Nurah Yanti SPD MSC terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa ini bagaimana cara membuat analisis data yang sesuai dengan penelitian kemudian bagaimana cara pengambilan yang baik data dan akurat dari sebuah penelitian tentunya saja kalau kita menganalisis atau mengambil data tergantung dari jenis penelitian kita apa apakah penelitian kuantitatif ataukah penelitian kualitatif apakah penelitian yang hanya deskriptif saja kalau penelitian deskriptif saja artinya kita hanya mendeskripsikan dari sebuah riset tanpa adanya analisis data di skala laboratorium kalau misalnya penelitiannya itu adalah penelitian yang dan analisisnya juga harus disesuaikan tentunya ini adalah orang-orang di metodologi penelitian mempergunakan analisis statistik misalnya SPSS atau apa tergantung dari risetnya kalau misalnya untuk data yang riset penelitian itu juga ada berbagai macam nah datanya apakah mau dianalisis dengan cara metode analisis yang dengan cara RAL atau RAK misalnya rangkaian proses analisis dengan mempergunakan software tertentu misalnya nah kemudian pengambilan data yang akurat dan baik juga tergantung dari risetnya apakah risetnya pendidikan misalnya kalau pendidikan itu misalnya kata-kata risetnya membuat sebuah hasil dari questionnaire dengan melihat berapa respon dari masyarakat misalnya nah itu juga ada parameter-parameter yang harus kita sesuaikan berapa banyak jumlah sampelnya berapa banyak jumlah ya itu adalah beberapa yang harus kita perhatikan atau misalnya kalau misalnya pengambilan datanya adalah di bidang di bidang sains ya tentunya kita harus mengacu pada standar sebuah metodologi dan itu biasanya ada di sebuah paper ataupun karya ilmiah yang kita citasi sebagai sebuah literasi untuk kita mengambil data dari apa yang mau kita ambil gitu saja ya Tasya jadi yang pertama itu untuk menentukan dulu jenis penelitiannya apa ya Bu ya selanjutnya ini masih berhubungan dengan karya tulis dari Bapak Ubaidila Asnari Serjana Pendidikan dari SMPN 3 Kera Gilan bagaimana cara mendeteksi tulisan kita agar tidak mempelagiat hasil karya tulis orang lain gitu Bu biar kutipannya tidak dianggap lagi ngasih wah ini pertanyaan yang luar biasa sekali Pak Ubaidila Asnari SPDMM terima kasih dari Kera Gilan ya Masya Allah ini ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa sekali bagaimana caranya kita mendeteksi tulisan kita tidak mempelagiat hasil karya orang lain apa sih arti dari pelagiat arti pelagiat itu artinya kita langsung mengkopi misalnya kita mengambil karya tulis orang lain tanpa kita cantumkan sumbernya itu dari mana jadi misalnya ada sebuah paragraf ya dalam sebuah web gitu terus kamu bapak atau siapa teman-teman mahasiswa copy paste langsung nah copy paste langsung itu yang disebut sebagai pelagiat tanpa mencantumkan sumbernya dari mana nah yang namanya tidak pelagiat itu adalah kita membaca karya tulis orang lain tetapi kita menuliskannya kembali dengan pemikiran kita dan dituliskan itu sumbernya dari mana itu caranya cara trik untuk tidak mempelagiasi hasil karya orang lain jadi kalau pelagiat itu betul-betul adalah kalau ini sangat sangat hal yang sangat concern sekali kalau sekali-sekalinya kita misalnya mempelagiasi karya orang lain kemudian kita submit ke dunia maya katakanlah ke jurnal nasional ataupun jurnal internasional itu biasanya nama kita akan selamanya ada di situ bahwa kita akan terpelagiasi kita tidak akan bisa menarik sesuatu yang sudah dipublish dalam sebuah dunia maya di big data itu tidak bisa kita tarik lagi jadi sangat sulit sekali terus gimana triksnya untuk mendeteksi salah satunya ada berbagai macam mungkin untuk ada sebuah alat untuk mendeteksi kita itu pelagiasi atau tidak kalau satunya kalau kami di UNJ itu ada yang disebut sebagai turnitin turnitin itu itu adalah sebuah mesin apa ya istilahnya sebuah server yang mendeteksi apakah kita pelagiasi atau tidak berapa persen pelagiasinya kita dengan tulisan orang lain itu diturnitin dulu biasanya kalau itu bisa dicek seperti itu gitu aja tapi selama itu karyanya kita tulis sendiri pemikiran kita sendiri kemudian kita tuliskan sumbernya itu insya Allah tidak akan kita terplagiasi gitu Tasya ya baik Bu terima kasih atas jawabannya bisa sekali waktu diskusi kita sudah habis padahal pertanyaannya masih banyak saya harap materi dan diskusi tadi dapat membuka kita semua membuka wawasan kita semua dan menggali minat kita semua dalam menulis ilmiah dan untuk yang pertanyaannya belum terjawab saya harap karyasitinya tetap disalurkan secara mandiri ya jadi sepangatnya tetap ada nah selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi pemberian plakat sebagai tanda terima kasih kepada luar biasa terima kasih satu dua Terima kasih telah menonton!